bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar hari ini alhamdulillah ya luar biasa Allahu Akbar adik-adik mahasiswa dan mahasiswi semester 2 yang bapak banggakan selamat bertemu kembali dengan mata kuliah ekonomi syariah islam mudah-mudahan hari ini adik-adik sedang dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sedikit apapun ya baik puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat taufiq hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dan dipertemukan dalam perkuliahan atau kegiatan belajar mengajar pada mata kuliah ekonomi syariah mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan tidur dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin dan mudah-mudahan juga hari ini kita bisa menyerap terbagi ilmu khususnya ilmu ekonomi syariah dengan baik ya kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurah ruah kepada jungjun dan kita habibana wa nabiyana muhammad sallallahu alihi wasallam kepada keluarganya sahabat-sahabatnya tabi'in-tabi'innya serta seluruh umatnya yang tunduk patut taat terhadap ajaran beliau yang mudah-mudahan insyaallah termasuk kita diantaranya baik adik-adik mahasiswa dan mahasiswi semester 2 pada mata kuliah ekonomi syariah yang Bapak banggakan sesuai kesepakatan di rencana pembelajaran semester bahwa pokok bahasan pada pertemuan hari ini akan dipresentasikan oleh kalian ya yang sudah dibagi oleh beberapa kelompok dan kelompok pertama kita akan menyajikan dengan tema yang sudah dibagi baik adik-adik semuanya mahasiswa dan mahasiswi semester 2 pada mata kuliah ekonomi syariah ini kita akan simak bersama pemaparan dari kelompok pertama yang akan disampaikan oleh saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan kami dari kelompok 1 kelas manajemen D akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang landasan filosofis ekonomi syariah ya betul yang beranggota di Pak Nabila di Pak Nabila ya oh 4 orang ya baik 4 orang ya silahkan yang akan kami sampaikan 1. pengertian ekonomi islam 2. prinsip-prinsip ekonomi islam 3. tujuan ekonomi islam 4. sumber hukum ekonomi islam dan 5. landasan filosofi ilmu ekonomi islam pengertian ilmu ekonomi islam akan disampaikan oleh saya silahkan ekonomi islam ekonomi islam sebagai sefirma pengetahuan lahir melalui sefirma ilmuwan yang panjang ekonomi islam dapat menjadi suatu sistem ekonomi alternatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat tidak seperti sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang telah terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan dari umat secara umum ekonomi islam dapat didesinisikan sebagai perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariah harus sesuai dengan pencetan syariah islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga makhluk menjaga syariah agama jiwa akal nasabah dan harta materi selanjutnya prinsip-prinsip ekonomi islam dan kejadian ekonomi islam akan dijelaskan oleh saya saya Sopi Amelia Sadiah saya akan menjelaskan tentang perintip ekonomi islam beberapa prinsip dari ekonomi islam yang dikawasan oleh M.A. Khaduri 1986 yaitu seperti berikut A. Tauhid dan persaudaraan Tauhid adalah konsep yang menggambarkan antara muslim dengan Tuhannya segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena ia merasa bahwa Allah SWT akan selalu melihat apa yang dilakukannya sementara konsep persaudaraan atau yang bisa dikenal sebagai bukuah islamiyah memberikan makna persaudaraan dan kerjasama yang puluh antara sesama muslim dan aktivitas ekonomi B. Bekerja dan produktivitas dalam ekonomi islam yang disitu dituntut untuk bekerja maksimal mungkin dengan tingkat produktivitas kerja yang tinggi dengan tujuan membaikkan yang terbaik bagi kemasalahan umat lemah selah lemah selah dan distribusi kekayaan yang adil mekanisme penyistribusian kekayaan dalam islam adalah melalui mekanisme jakat proses mekanisme jakat mampu melakukan redistribusi kekayaan dari pihak kaya kepada pihak muslim 3 tujuan ekonomi islam 1. memenuhi kebutuhan dasar manusia meliputi pangan sandang papan kesehatan dan pendidikan untuk setiap latisan masyarakat 2. memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang 3. mencegah terjadinya pengusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat 4. memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral 5. memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi materi selanjutnya akan disampaikan melayarkan saya yang bernama Dipanabila saya Dipanabila akan mengelomparkan materi mengenai sumber hukum ekonomi islam dan landasan selokapin seluruh ekonomi islam sumber hukum ekonomi islam yang pertama adalah Al-Quran sumber hukum islam yang abadi dan asli adalah kita suci Al-Quran Al-Quran adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah Al-Quran juga memberikan hukum-hukum ekonomi yang sesuai dengan tujuan dan siapa ekonomi islam yang dapat menciptakan kesanjian dalam perekonomian yang kedua hadis dan sunan hadis dan sunan merupakan tunan pelengkapan setelah Al-Quran yang menjadi pendomani hidup umat muslim dalam setiap simpah lakunya keduanya merupakan sumber hukum dari setiap pengambilan keputusan dalam ilmu ekonomi islam tiga isma isma adalah prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat dari penalaran atas setiap perubahan yang terjadi di masyarakat termasuk dalam bidang ekonomi keempat isihat dan sihat sihat berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat sedangkan sihat melalui ulama itu adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada denasinya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang diterapkan hukumnya berdasarkan masyarakat selanjutnya landasan filosofis umat ekonomi islam yang pertama tauhid tauhid merupakan landasan fundamental dengan landasan ketahusi dan gini segala sesuatu yang ada merupakan ciptaan Allah SWT dan hanya Allah pula yang mengatur segala sesuatunya terhadap ciptaannya tersebut termasuk pekanisme hubungan pengaturan rezeki terhadap hamba-hambanya seperti pemilikannya cara pelolehannya dan pembelanjaannya tauhid juga dia kedua keadilan dan keseimbangan keadilan dan keseimbangan ini harus teramplikasi termikian rupa antara anggota masyarakat yang melakukan hubungan ekonomi artinya keadilan dan keseimbangan tersebut bukan hanya pada tataran teologis tapi juga dalam tataran teknis ketiga kebebasan kebebasan disini dimaksudkan bahwa manusia bebas untuk melakukan aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada halangan dari Allah SWT dengan demikian pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi syariah diberikan keluasaan untuk berkreatif dan berinovasi dalam mengembangkan kegiatan ekonomi keempat pertanggung jawaban pertanggung jawaban adalah konsesmen seologis dari kebebasan yang diberikan Allah kepada manusia kebebasan dalam mengelola sumber daya alam dan kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi inilah yang sejatinya akan dipertanggung jawabkan manusia dihadapan Allah SWT demikian material yang saya sampaikan demikian material yang bisa kami sampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan apabila kita berbual hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum baik boleh kasih plus untuk kelompok pertama ini ya baik terima kasih lain termen jodi kemudian Sophie Amelia dan Dipak Nabila sebuah presentasi yang luar biasa bagus kalian sangat hebat kemudian dalam waktu satu minggu juga kalian mampu menyelesaikan tugas-tugas baik makalahnya saya lihat di kelompok lantarman jodi Sophie dan Dipak ini sudah beres dan sudah saya periksa walaupun tahu mungkin ada ngunduh-ngunduh tetapi ability question kalian sudah bagus kemudian PPT-nya juga kemudian tadi ada presentasinya dan presentasinya juga ada penilaiannya saya komentari sedikit hasil presentasi lantarman jodi Sophie Amelia dan Dipak Nabila oh iya tadi di perkenalan saya lihat ada empat anggota tapi yang presentasi disini baru tiga lantarman jodi Sophie dan Dipak Nabila yang satu lagi kemana atau memang hanya tiga baik untuk presentasi ini luar biasa bagus public speaking nya juga lumayan cuma yang harus nanti di tekankan kembali adalah ketenangan Sophie Dipak jangan terlalu kelihatan terburu-burunya jadi santai saja anggap saja kalian ini mau mentransfer jadi santai saja terkenal gurung-gusuh nah ini menjadi kelihatan agak sedikit ada masih seperti baca beritanya ada ya nggak apa-apa Sophie Dipak ya kemudian untuk isi materi bagus sebenarnya secara substansi tetapi kalau untuk presentasi ya ya barangkali saya juga salah ya cuma sedikit saran untuk kelompok satu dan kelompok yang lainnya dan saran ini juga mungkin untuk Bapak sendiri itu lebih baik kalau apa ya jangan terlalu banyak urayan urayan kalimat ya jadi banyak dengan konsep gambar bagan kemudian yang lainnya sebagainya sehingga urayannya nanti diterangkan oleh kita ya itu akan lebih bagus ya walaupun saya juga memahami ini bukan karena kalian tidak bisa tetapi mungkin ada waktu juga ya jeda waktu yang dari penugasan yang terlalu sedikit mungkin ya satu minggu nah mudah-mudahan untuk kelompok-kelompok yang lainnya ya kelompok-kelompok yang lainnya nanti bisa lebih apa ya lebih menyempurnakan kembali ya lebih menyempurnakan kembali dalam arti lebih bagus lebih bagus lagi ya gitu yang barusan juga sudah bagus ya kemudian saya menyinggung tentang isi materi isi materi ya bahwa tadi bahwa landasan filosofi dalam ekonomi islam sebetulnya tidak hanya dalam berekonomi ya dalam syariah ya dalam kegiatan apapun selalu dilandasi dengan filosofi yang tadi dikatakan oleh dipak ya yang pertama adalah tauhid ya dipak tadi ya jadi dalam kita bertransaksi baik itu berdagang berbisnis kemudian bersyirkah bekerja sama usaha pinjam-meminjam uang gadeh syariah dan lainnya atau sebut saja kita mencari kipayah mencari nafkah itu yang pertama harus dilandasi dulu tauhid disini misalnya begini oh saya hari ini mau bekerja ke kampus ke unsab niatin di lahi ta'ala bukan sekedar untuk cari uang bukan sekedar untuk profesi tetapi ini adalah perintah Tuhan yang disitu perintahnya untuk mencari kipayah buat anak istri gitu dilandasi tauhid anda kuliah tidak sekedar untuk mencari ilmu ya ya memang mencari ilmu kemudian untuk sekedar ingin sarjana ingin gelap tidak tetapi anda sadar dilandasi dengan tauhid bahwa mencari ilmu adalah perintah Tuhan jadi saat anda itu mencari ilmu dilandasi dengan tauhid insyaallah setiap langkah anda ke kampus kemudian belajar itu pahala semua karena dilandasi tauhid ini juga yang menjadi beda saum antara saum yang bukan muslim dengan kalau di syariah ibadah yang non muslim mereka sahabat sama saumnya tetapi yang non muslim tidak dilandasi dengan tauhid sehingga dihadapan Tuhan dihadapan malaikat itu tidak tercatat apapun kita dalam kegiatan apapun yang bagus yang positif itu dilandasi dengan tauhid termasuk dalam berbisnis misalkan berjual beli kemudian melaklau kemudian diical nanti kan punya uang jadi itu dilandasi dengan tauhid selalu selalu lilah 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 dan lilah seperti itu jadi belajar semua dosen mengajar juga jangan sekedar untuk niat hanya uang walaupun itu pun benar tetapi dilandasi yang pertama itu dari landasan filosofi itu selalu tauhid eh Tuhan perintahkan ini memindahkan duri di tengah jalan juga bukan karena dilihat orang bukan karena ingin dipuji orang bukan karena ada calon bukan tapi dinasih tauhid bukan hanya begini saja lagi lebih tinggi dari aduh kasihan nih kalau ada orang jalan kesini keinjet nanti kakinya berdarah sakit iya betul tapi bukan itu saja tapi Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan segala hal-hal yang positif kebajikan jadi dilandasi itu sehingga badai ayah nuningali badai huta badai ayah numuji badai huta tetap kita memindahkan karena lillah karena lillah itu yang dilandasi oleh tauhid tadi yang dilandasi tauhid itu tadi yang dikatakan oleh dipa jadi selalu dilandasi tauhid dalam ekonomi syariah pun landasan filosofi yang pertama adalah harus dilandasi dengan tauhid sehingga nilai apapun yang baik-baik itu tidak tertulis apapun hanya pujian orang saja kalau tidak dilandasi dengan tauhid tadi jadi dalam berbisnis pun berekonomi itu harus dilandasi dengan tauhid tentu saja kalau sudah dilandasi tauhid nanti bentuk transaksi dan bisnis dan ekonominya yang sesuai syariat yang dihalalkan seperti itu kemudian kebebasan nah ini memang bebas tetapi sepanjang tidak dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi bebas silahkan tadi siapa dipas sudah menjelaskan bahwa bebas silahkan berkreasi berinovasi memanfaatkan apa yang suple dimen apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kemudian kita adakah itu bebas tapi kalau sudah ada larangan misalkan bebas tetapi kalau narkoba bebas bebas tapi kan itu sudah ada larangan yang seperti itu tidak diperbolehan tadi betul kata dipas saat presentasinya jadi ada kebebasan sepanjang tidak ada larangan dari Allah jadi bebas silahkan seperti itu kemudian tadi ada pertanggung jawaban jadi saat kita misalkan kita melakukan eksploitasi dalam berbisnis eksploitasi tanah misalkan misalkan karena ada posisi bisnis kita di dalam tanah kemudian tanah itu harus dikeruk nah setelah habis peluang bisnis yang ada di dalamnya kita lakukan pengurugan kembali artinya tidak ditinggalkan begitu saja misalkan galian pasir juga tidak ditinggalkan begitu saja sehingga gersam tetapi kita melakukan penanaman kembali perataan kembali nah itu bukan karena takut proses seperti itu bukan karena takut pemerintah bukan karena ada edaran bukan karena takut depanisman izin tambangnya tidak dikeluarkan lagi bukan tetapi bentuk pertanggungjawaban bahwa di kemudian hari ini akan ditanyakan akan di pertanggungjawabkan sehingga mau ada aturan pemerintah mau tidak mau ada RTRW yang mengasih surat tegoran kepada kita kita tetap lakukan kenapa karena dasar kita tadi ada pertanggungjawaban yang nanti akan dipertanyakan di yaumil akhir nanti sehingga kalau landasan tadi yang disebutkan oleh dipak tadi saat presentasi dilandasi di hati ini saya kira bisnis ekonomi kita akan berjalan sesuai syariah gitu itu inti dari penerangan yang di kelompok pertama tetapi barangkali dari teman-teman kelas C ya ini kelas C semester 2 ada yang mau didiskusikan dan dipertanyakan untuk kelompok pertama yang terdiri dari Lenter Manjodi kemudian Sophie Amelia dan Di Panabila dipersilahkan cuma karena ini linknya di Youtube mungkin pertanyaannya tidak sinkron langsung di sini ya silahkan Anda boleh diskusikan dan tanyakan pertanyaan ditulis melalui WA grup kelas mata kuliah ekonomi syariah dan kepada Lenter Manjodi Sophie Amelia di Panabila silahkan kalau ada pertanyaan untuk dijawab saya memantau dan nanti akan meluruskan untuk pertanyaan-pertanyaannya baik demikian presentasi untuk sementara tadi yang dilakukan oleh kelompok pertama Lenter Manjodi Sophie Amelia di Panabila sangat bagus sekali dan mudah-mudahan untuk minggu depan juga dipersiapkan saya yakin pasti lebih bagus lagi karena sudah banyak persiapan-persiapan dan materinya pun mungkin saat ini juga sudah didapat dan dicari tinggal melakukan presentasi-presentasi saja ingat dalam presentasi jangan apa ya terlalu cepat seperti tadi DIPA sepertinya terlalu cepat tidak tahu apakah kameranya terlalu dikejar durasi atau bagaimana saya perhatikan tadi cuma 10 menit juga kurang presentasi dari mulai Lenter Man membuka kemudian Sophie presentasi dan DIPA presentasi dan ditutup lagi oleh Lenter Man jadi itu kurang dari 10 menit santai saja seperti saya menerai santai saja mudah-mudahan nanti menjadi bekal presentasi ini di saat Anda kerja dengan tim dengan rekan kerja dengan atasan pasti Anda harus mempresentasikan entah itu ide Anda gagasan Anda atau sebuah konsep hasil diklat yang harus dipresentasikan sekarang Anda satu minggu terburu-buru tapi bisa nanti di perusahaan bisa jadi satu hari satu jam konsep itu harus disiapkan bikin PPT-nya bikin masalahnya Anda harus presentasikan mudah-mudahan kebiasaan ini terbiasa dan mudah-mudahan kalian nanti punya skill dalam presentasi dan menyiapkan bentuk-bentuk materi apapun mungkin hari ini konsepnya ekonomi syariah nanti di tempat pekerjaan bisa berbeda bisa kontek yang lainnya tetapi paling tidak learning outcome dari bagaimana membiasakan membuatkan mahasiswa belajar membuatkan sebuah materi baik PPT makalah maupun video presentasinya itu mudah-mudahan sudah mulai terbiasa saya yakin di tingkat SLTA juga sudah sering tapi mudah-mudahan lebih terlatih lagi baik demikian juga yang bisa saya tambahkan barangkali ada yang mau didiskusikan silahkan betul tadi ketelan termenjudi juga mohon maaf saya juga dalam menambahkan apabila ada kalimat, kata, dan penerangan yang kurang berkenan untuk sementara itu saja dulu terima kasih tambahannya dari Bapak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum